Jadi, belum tahu dia rasainya. Makanya anggota DPR itu kalau mau jadi komisi satu, rasain dulu pertempuran di sana. Pakai baju itu. Hak wajib bela negara. Emangnya wajib bela negara? Anggota DPR nggak boleh wajib bela negara. Yang bilang siapa? Jangan main undang-undang-undang-undang. Undang-undang kepalamu itu. Itu gara-gara undang TNI itu dikebiri. TNI itu dikebiri, dipidana, dikerangkeng. Sudah berapa tahun? Hampir 25 tahun secara reformasi. Panggil anggota DPR itu yang di komisi satu itu. Saya mau tekan aja dia. Tahu nggak dia doktrin, hancam rata itu? Tolong responasi itu. Tidak penting. Siapa ini si FTC Goldi? Siapa? Kaki? Coba, mana konsepnya? Mana konsepnya? Ini banyak isu-isu strategis ya. Banyak orang yang bilang, banyak orang yang mengatakan, coba lah, presiden berikutnya ini sebaiknya ada TNI terlibat, apakah dia wakil, apakah dia presiden, kenapa? tetapi mereka juga harus dibukali juga kompetensinya, disamping karakter ya, jadi TNI juga banyak yang gak berkarakter, polisi juga banyak yang gak berkarakter sudah terbuka sekarang, mana ada lagi, terlalu barang semuanya, nah, makanya perlu leadership, solusinya adalah leadership, kepemimpinan kepemimpinan itu bukan hanya institusi, tapi kita perorangan juga harus punya kepemimpinan ketika kita ngomong di forum terbuka seperti itu, ya kita harus ngomong seperti apa, seorang kepemimpinan misalkan kita merasa, seolah-olah kita gak otoriter, TNI sekarang merasa otoriter, seolah-olah mereka yang akan menentukan di negara nah, dari mana ceritanya itu? makanya pembagian kekuasaan itu dibagi, eksekutif, yudikatif, nama legislatif itu tujuannya apa? supaya tidak dipegang oleh satu orang, kan begitu? nah, ini yang perlu kita jadi, kembalilah ke doktrin, tapi bukan indoktrinasi ya doktrin itu, saya ulangi sekali lagi, doktrin itu adalah pedoman, panduan, acuan, tapi bukan acuan yang sembarangan, suka-suka tidak, acuan, panduan, pedoman, yang berisi apa? berisi prinsip-prinsip atau ajas-ajas yang diyakini kebenarannya dan sudah teruji dengan tinta darah dengan tinta darah untuk apa? mengambil keputusan keputusan apa? menggunakan kekuatan menggunakan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki bangsa ini jadi jangan diomongi, tolonglah masalah tentara itu banyak, rahasia tentara bahkan disumpah prajurit apa? memegang rahasia tentara, sekeras-kerasnya jangan dibuka orang tahu kok ini dibuka, ditelanjangi kayak pernah jadi tentara aja saya ini mah makan ULP tentara sejak saya dikandungi busa ayah, tahu nggak? saya juga anak tentara tahu bagaimana mendiri, ditanya seorang ayah pulang kita lihat dia habis kena ranjok, kena apa mereka belum melihat itu jadi, belum tahu dia rasanya makanya anggota DPR itu kalau mau jadi komisi satu rasain dulu pertempuran di sana pakai baju itu hak wajib bela negara emangnya wajib bela negara? anggota DPR nggak boleh wajib bela negara yang bilang siapa? jangan main undang-undang-undang-undang undang-undang kepalamu itu justru gara-gara undang TNI itu dikebiri TNI itu dikebiri, dipidana, dikerangkeng sudah berapa tahun? hampir 25 tahun sejak reformasi banyak yang sompiter dengan TNI ada lagi undang-undang TNI saya udah bilang, tidak ada undang-undang institusi yang ada adalah undang-undang ketentaraan boleh, undang-undang keprajuditan ini orang tanya siapa ini? ini anggota DPR coba tanya ke Amerika sana ada nggak? atau ke Singapura? ada undang-undang ketentara Singapura? kalau di mesa saya ini makanya kita diketawain sama negara lain apa-apa di Indonesia? unik kan gitu? unik jangan unik unik-unikan gitu loh unik boleh memang kita ini terletak di jantung karstis tiwa ribuan pulau bagaimana konsep pertahanan? Amerika juga bingung kok kalau lihat bagaimana mempertahankan Indonesia bingung? makanya sudah ada doktrinnya tapi doktrin itu apa tahu? anggota DPR itu yang di komisi saat itu saya mau tanya dia tahu nggak dia doktrin dan kamrata itu? tahu nggak desistim pertahanan keamanan komisita itu? nggak ngerti bahwa pertahanan dan keamanan itu seperti satu mata uang tapi dua sisi nggak bisa dipisahkan di dalam pertahanan ada keamanan di dalam keamanan ada pertahanan tapi mempertahankannya apa? ajas-ajas tadi prinsip-prinsip tadi yang ada di Pancasila kalau dia di level grand strategy strategi besar ya itu ketika DPR ngomong dibuka publik itu udah bicaranya bicara strategi besar namanya apa? grand strategy di level strategi lain lagi di level operasional lain lagi prinsip-prinsip yang yang apa? yang diakini kebenarannya kalau sudah diakini beda dia pakai doktrin mana? saya mau tanya pakai doktrin mana? sampai sekarang pertahanan keamanan rakyat semesta itu udah terwujud belum? anggota DPR di daerah pun nggak ngerti yang di pusat aja nggak ngerti apalagi di daerah coba apa ajas-ajas pertahanan keamanan rakyat semesta yang harus diikuti yang harus dipatuhi yang harus diakini paham nggak? jadi selama negara ini beginilah kita obok-obokkan semua cari kesalahan karena hanya mencari kesalahan apakah di manajemen itu diajarkan mencari kesalahan walaupun disitu ada poak ya kalau manajemen biasa ya planning organizing ya kan terus actuating satu lagi controlling controlling itu untuk mencari kesalahan tidak dong itu yang salah oh kalau saya sudah jadi pengawas saya cari-cari kesalahan supaya mereka takut sama saya supaya ada bargaining nah inilah yang salah pengawasan itu agar tidak apa tidak keluar dari rel tapi kita harus tahu bagaimana rel yang benar gitu loh jangan menurut masing-masing jangan-jangan itu yang ngomong-ngomong di DPR itu juga nggak ngerti itu di komisi satu itu masalah pertahanan nanti kita kupas lah ya karena saya punya acuannya punya patokan yang standar mau versi mana? mau versi Amerika? mau versi Rusia? mau versi Vietnam? mau versi China? mau versi Indonesia? ya kita harus punya sendiri dong katanya negara hebat negara mandiri ya berdikari di atas kaki sendiri tapi sekarang bukan berdiri di atas kaki sendiri berdiri di atas kepalanya sendiri kan ini ini komentar saya ya mungkin nanti kita buka tanya jawab tadi saya sudah siapkan juga file-nya ya tapi nanti minggu depan aja lah tiba-tiba tadi enggak tahu komputer saya itu enggak bisa enggak bisa ngomong makanya saya pakai HP ya mohon maaf oke silahkan Pak Moderator saya sekitar saja oke oke luar biasa Pak topiknya jadi membangkitkan semangat kita bahwa DPR itu bukan segala-galanya ya nah DPR itu juga berlantar-lantar Anda punya masa Anda punya bisa jadi DPR suara jasa bisa dibeli di Indonesia yang penting punya masa nah masalah simbol ini ya sedikit tambahan ini kan menjelang 2004 ada di duga ada di duga orang-orang tertentu yang sedang mengoperasi silent operation ya ada juga kata Ibu kata Ibu di duga ya tentu tidak pernah lagi kedengaran jadi itu itu perlu juga diwaspadai manusia satu itu termasuk ke kasus di Cilegore nah yang kedua adalah siapa ini siapa ini si FD simbol ini siapa ini kita tidak mencoba mencoba mencari jaminan sejarah tetapi ada baiknya tulis FD simbol bukan semua marka simbolnya dulu PNRI di Sumatera itu adalah apakah dia itu turun kepada kawan ini nah jadi yang ketiga adalah saya kemarin ingatkan itu ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001 disitu dengan tegas dikatakan etika berbangsa dan bernegara siapa yang membuat TAP MPR itu ya termasuk DPR jadi gemblom itu event disimbol di kolomnya minta aku tidak mematuhi apa yang dia buat sendiri karena masuk dong dia membuat itu karena anggota MPR itu adalah anggota MPR juga dan mayoritas mereka disitu jadi maka dependisi simbol antar kolom di kolom 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati